Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Heru di video ke-6 di video ke-6 ini mungkin saya tidak akan ngomong saya lagi dan saya akan ngomong gue, gue, lo karena biar lebih santai aja ya untuk video ke-6 ini lebih ke sharing aja sih kenapa gue masih masih semangat, karena masih baru berundang video jadi semangat-semangatnya, mudah-mudahan ke depannya masih konsisten masih komit untuk selalu bikin video rutin upload biar dibaca sama algoritma youtube, karena viewersnya baru dikit banget subscriber juga ya namanya baru ya mudah-mudahan grow terus gitu buat teman-teman yang sama lagi ngebangun juga konten youtube nya sama-sama belajar aja kita sama-sama belajar bicara depan kamera sama-sama berajar cerita apapun konten kamu semoga kita masih semangat karena banyak konten-konten kreator yang bikin video itu lebih ke youtube sekarang udah mulai susah ya udah mulai susah algoritmanya dan banyak aturan baru contohnya misalnya konten-konten yang tanpa wajah itu mungkin di dismonet jadi mudah-mudahan aja kita bisa bikin video yang bisa dimonet dan dibaca sama youtube algoritma kita jadi sering di jalan waktu mungkin kita berkembang ya mungkin dari video pertama kita masih banyak kurang dari segi lighting dari audio juga gak ada jadi kedepannya kita nabung aja nabung beli audio beli lighting dan lain-lain biar menghasilkan kualitas video yang lebih baik lagi dari sekarang jadi untuk berikutnya video-video berikutnya mudah-mudahan udah ada lighting yang mantas lighting yang bagus audio yang bagus mungkin di awal beli yang murah dulu kali ya karena budget gak ada nah kalau sudah dimonet sudah ada gaji dari youtube gue gue tuh gak tau ya gajinya berapa ya di youtube karena gak ada yang fair-fairan aja terus terang gaji pertama itu berapa di youtube jadi mudah-mudahan bisa lah buat beli lighting dan audio yang pantas tapi ngomong-ngomong gue udah beli audio dan lighting yang murah sih yang harga ratusan ribu biar lebih oke aja sih kita lihat aja nanti di video berikutnya di video ini gak banyak-banyak cerita gak mau cerita apa-apa karena hanya mau sharing aja karena seneng bisa konsisten sampai di video ke-6 jadi semoga kedepannya masih tetap semangat sih tetap semangat bikin video upload karena gak ada kepikiran yang lain lagi di umur yang terus bertambah ada kekhawatiran gue sebagai freelance fotografer dengan bertambah banyak umur ada kekhawatiran kedepannya nanti itu akan kalah dengan yang muda ya sekarang banyak banget fotografer muda yang lebih aktif lebih kreatif di style foto dan tenaga juga masih oke banget masih semangat 45 jadi kita yang yang tua-tua ini udah mulai sadar diri lah ya kasih kesempatan mereka yang muda-muda karena ya kalau kekhawatiran itu makanya mulai mulai-mulai nyicil bikin konten youtube dan pagina-pagina upload biar nanti di saat job muda-mulai gak ada lagi yaudah kita udah ada channel youtube dan mungkin ada tambahan usaha-usaha lain kali ya jadi itu indinya sih indinya itu sih jadi ya mudah-mudahan kedepannya video makin baik lagi ya bikin-bikin cerita-cerita yang lebih seru lagi kayak very irwandi mungkin ceritanya yang lebih wah lebih intelect lebih memberi wawasan mungkin kayak gitu kali ya tapi pelan-pelan lah oke sampai disini dulu video ke enam gue ini dan sampai ketemu di video ketujuh mudah-mudahan ada cerita yang mau gue share ke kalian karena gue sang cerita karena gak ada temen yang mau diajak cerita dan waktu itu juga mau denger jadi gue cerita ke kamera aja cerita aja yang nonton ada yang nonton ya kan oke set tetap belajar bicara depan kamera ceritain aja kalau ada ke lokasah ke lokasah